Intro Kembali lagi di Battle of Comics Nah abis ini kita dengerin lagi nih dari rekan kita satu lagi nih Seminata Slimboy Selamat malam Selum bicara tentang UN, bicara dulu tentang pendidikan Pendidikan di Indonesia ini sepertinya tergesa-gesa Anak kecil, masih kecil 3 tahun udah belajar bahasa Inggris Itu buat apa ya? Gue tuh punya prinsip yang sepertinya menyesatkan Tapi ini sebenernya bener Kalau bisa ditunda, ngapain dikerjain sekarang? Kalau semua dikerjain sekarang, besok ngapain? Kalau gak bisa ditunda, lo kerjain Dan dalam UN Dalam UN yang dikerjain soal-soal Soal memang soal-soal eksak Tapi harus sesuai dong Kalau misalnya lo pakai soal cerita, harus sesuai dengan kehidupan nyata Logikanya harus ada Ini seperti ini, soal fisika Seorang bapak naik ke gedung 100 meter Dari sana dia melemparkan batu Detik keberapa batu menyentuh tanah? Ini bapak gak ada kerjaan apa ya? Pengangguran ini bapak ini Soal matematika Seorang ibu membeli 100 pisang Ini ibu tukang pisang goreng apa ya? Harusnya kan sesuai dengan logika Sesuai dengan apa yang terjadi sekarang Sesuai dengan isu-isu sekarang Yang merangsang nalar siswa untuk berpikir kritis Contohnya seperti ini Soal matematika Seorang bapak Tertangkap korupsi 1 rupiah Dia lalu pergi ke atas monas Dia mau gantung diri Siapa nama bapak itu? Harusnya seperti itu Sama seperti Arief Zaman gue itu tidak UN Tapi Ebtanas Ebtanas soalnya juga sama Oleh pemerintah Dibuat oleh pemerintah Didistribusikan oleh pemerintah Dan gak pernah telat Dan kalau sekarang UN telat Untung sekarang udah ada Twitter Ada televisi Apa yang terjadi 1 jam lalu Bahkan 1 menit lalu Kita bisa liat di timeline Kita bisa liat di TV Betul kan? Kalau zaman dulu Gue misalnya Ebtanas telat Gara-gara soal gak ada Gue pulang ke rumah Ditanya sama nyokap gue Gimana ujian tadi? Gak jadi soalnya gak ada Itu gue pasti Digituin kan? Iya kan? Bener gak? Saya mikamu males-males aja Tapi jangan nyalahin pemerintah dong Iya kan? Kalau dulu UN Kalau dulu Ebtanas Sekarang UN Iya kan? Lu kalau misalnya ikut UN Dan gak lulus Atau misalnya nilai lu jelek Lu jangan kecil hati disebut Lu disebut gak pinter Gak apa-apa men Buktinya Yang mengurus UN Yang mendistribusikan soal Itu juga carut-marut Berarti dia juga gak pinter Dan dia bisa jadi menteri Jadi jangan kecil hati Lu nanti bisa jadi menteri Dan lu tau sekarang Sekarang namanya UN Dulu namanya Ebtanas Sebenernya sistemnya gak jauh berbeda Sistemnya gak jauh berbeda Mungkin parameter pengukurannya berbeda Kalau memang parameternya berbeda Ya diubah aja sistemnya Kenapa harus mengubah nama? Seolah-olah kalau gak diubah nama Tuh gak afdol Ya kan Seolah-olah itu tuh Jadi nunjukin supaya ada kerjaan aja Apa prestasi kamu? Saya mengubah nama dari Ebtanas menjadi UN Urus dulu distribusi Distribusi soal dong Bener gak? Gue langganan koran Seumur-umur gak pernah telat Ya kan? Apalagi Kenapa Gue bukan mensimplifikasi masalah Bukan Tapi mari kita simplifikasi Karena masalahnya sebenernya gak Gak terlalu rumit lah Ini distribusi soal Kenapa gak diserahkan kepada guru aja Guru terima soalnya Lewat SMS Atau lewat email Lalu ditulis di pepan tulis Selesai Atau kalau mau lebih keren sendiri Dia kirim lewat email Diprint Lalu dia fotokopi sendiri Pasti gak akan telat Kenapa tidak lakukan seperti itu? Karena takut bocor Karena takut bocor Berarti pemerintah Tidak mempercayai guru-guru Yang ada di daerah Nah sekarang Sekarang kalau ada sistem Yang pemerintah sendiri Tidak percaya terhadap Kualitas guru-gurunya Gue disuruh mempercayai Anak gue sekolah disitu Kan itu kan aneh Ya kan? Seperti halnya Ini sudah menjadi rahasia umum Kalau pejabat-pejabat kita Menyokolahkan anaknya di luar negeri Ya kan? Dan kalau kita tanya Pasti dia punya jawaban Pak Kenapa bapak menyokolahkan Anak bapak di luar negeri? Ini sistem kan bapak yang bentuk Ini sistem bapak yang urus Dia akan jawab Justru karena gue yang urus men Gue tuh memang orangnya Gak bisa dipercaya Ya kan? Itu sama seperti Iklan-iklan kecantikan Pakailah produk kecantikan *** kosmetik Lu percaya mereka pakai itu? Mereka pasti pakai yang lebih mahal Dan lu disuruh pakai itu Ya kan? Dan lu dengan memakai Kosmetik yang tadi Lu berharap akan secantik Dengan model-model itu Lu udah gak ketolong Selamat malam Nama gue Semi Ya tepuk tangan sekali lagi buat Semi Nota Slimboy Ini setelah kita dengar dari teman-teman komik seperti apa sih yang mereka rasa mengenai ujian nasional Selebihnya sih terserah kalian ya Menentukan pilihan bagaimana seharusnya gitu Nah sekarang Nah sekarang maju ke depan semuanya kalian mungkin temennya Terus tinggal pialanya tadi ada di Oh ada di mbak Oh gak tau Ini yang dibilang dateng gak diundang pulang gak diantun Piala aja langkung Pialanya yang dipegang apa yang dikerudungin Ini disini aja Oh iya terima kasih Bambang Tepuk tangan dong buat mbak Widi ya Mbak Widi Jadi dia step lewat gini Widi Yang ini yang nentuin biasanya memang penonton nih Jadi saya butuh bantuan nih Oh buat Bang Iwel dulu deh Lu gak gitu Buat Atrahus Sama ya Buat Krishna Hareva Percuma Gak doyan perempuan Eh doyan Buat Semi Not Asli Boy Ya udah udah jelas ya Yang paling banyak Bagi dua aja Bagi dua aja Ya udah ini Paling kenceng buat Semi Doin Terima kasih sudah datang di Battle of Comic Sekali ini tepuk tangan buat semuanya juga Oke sampai ketemu di Battle of Comic